Menko Polhukam Luhut Binsar, Panjaitan berharap prajurit Kopassus semakin berjaya dan beraksi dalam diam alias banyak bekerja dan berprestasi, sekaligus tak banyak bicara. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan prajurit Kopassus yang hebat, profesional dan dicintai rakyat. Ya harapan akan tetap sukses dan tadi Panglima TNI menyampaikan Kopassus jangan banyak demo-demo, jadi lebih banyak diem-diem. Tidak usah demo-demo, yang penting kalau operasi menang. Mirsa salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara, sejak kemarin hingga besok TNI Angkatan Udara menggelar pameran Dirgantara bertajuk Edutech Expo 2016 di kawasan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Untuk mengetahui tujuan dan suasana pameran, kita langsung bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Abdullah Hoyruddin yang sudah berada di lokasi. Ya Riyad, apa sebenarnya tujuan dari pameran Dirgantara kali ini? Ya selamat sore, Dora Eduard. Dapat kami kabarkan bahwa tujuan dari pameran Dirgantara yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara pada hari ini hingga esok hari tanggal 17 April adalah yang pertama untuk memperingati hari jadi atau milat TNI Angkatan Udara yang ke-70. Dan diharapkan dengan pameran Dirgantara 2016 ini dapat lebih menengkatkan diri TNI Angkatan Udara dengan masyarakat karena masyarakat umum dapat langsung bisa masuk dan melihat pameran yang diselenggarakan di wilayah Halim Perdana Kusuma hingga esok hari. Dan diharapkan juga masyarakat bisa langsung mengenal bagaimana alat-alat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara selama berkiprah kurang lebih 70 tahun untuk bisa menjaga keamanan di daerah Indonesia yang kita cintai ini. Masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan personil TNI Angkatan Udara dan menanyakan alat-alat yang sering digunakan oleh TNI Angkatan Udara dalam menjaga keamanan Indonesia. Selain pameran itu juga di saat ini tidak sedikit saya lihat barang-barang atau pesawat-pesawat yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak difungsikan lagi TNI Angkatan Udara untuk sekedar melihat dan musium-musium melihat sejarah kebelakang bagaimana TNI Angkatan Udara berkiprah selama 70 tahun. Dan artinya hingga esok hari kapal gelarannya akan terus dilaksanakan dan pada malam hari ini pun terus dilaksanakan hingga malam nanti. Jadi mungkin bagi masyarakat yang belum sempat melihat bagaimana kejayaan dari TNI Angkatan Udara selama 70 tahun bisa langsung datang ke Halim Perdana Kusuma untuk melihat pameran Birgantara 2016. Dora Eduard. Riyad, selain kekuatan matra udara TNI, kemudian apa saja yang dipamerkan oleh TNI Angkatan Udara dalam pameran kali ini di Halim Perdana Kusuma? Ya, selain kekuatan udara dari TNI Angkatan Udara, kita lihat juga di sini ada beberapa mobil-mobil antik yang juga dilihatkan dan dipamerkan oleh TNI Angkatan Udara. Kemudian ada hiburan-hiburan musik yang juga menambah suasana lebih meriah dalam acara milat TNI Angkatan Udara ke 70 tahun ini. Kemudian juga ada beberapa souvenir-sovenir yang mungkin bisa dimiliki masyarakat agar nanti ketika pulang dari pameran Birgantara 2016 ini mempunyai kenangan bahwa pada tahun ini mereka sempat melihat bagaimana pameran Birgantara 2016. Dan sekali lagi, acara ini akan diberlangsungkan hingga esok hari. Dan setiap harinya dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Dora Eduard. Baik, terima kasih Riyad, Nur Hidayat, dan Juru Kamera Abdullah Khoirudin yang melaporkan langsung dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.